Intro Assalamualaikum, selamat pagi Pembaca Postkota dan juga Pemirsa Postkota TV Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali bertemu dengan saya Tria Sabrimita Dalam headline news harian Postkota edisi Jumat 30 Juli 2021 Sejumlah informasi menarik telah kami rangkum untuk Anda Di antaranya Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Menegaskan bahwasannya Vaksin COVID-19 bukan menjadi syarat Untuk mengurus administrasi kependudukan seperti EKTP Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah Menjelaskan kabar yang beredar Di masyarakat terkait layanan Administrasi kependudukan di antaranya KTP tetap sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku Dan tidak ada penambahan persyaratan baru Meski kini berada Di masa pandemi COVID-19 Namun syarat menyerahkan bukti Sertifikat vaksin justru Dimilai mempersulit masyarakat Dalam mengurus dokumen kependudukan Zudan menegaskan Pihaknya justru ingin turut serta Dalam upaya pemerintah Mempercepat program vaksinasi Salah satunya ialah Dengan memberikan layanan yang cepat dan mudah Selanjutnya memirsa Poskota tentu punya informasi Kriminal Dua orang komplotan pencuri Beraksi di SPBU Menggasak sebuah ponsel Dan juga tas Yang berisi uang tunai Sebesar 20 juta rupiah Aksi pencurian yang terjadi Di SPBU Pondok Randu Jalan Lingkar Luar Barat Duri Kosabi Cengkaren Jakarta Barat Terekam kamera CCTV Dari rekaman berdurasi 58 detik itu Memperlihatkan truk box Sedang mengisi BBM Lalu saat petugas tengah sibuk Mengisi BBM Seorang lelaki berusaha Membuka pintu mobil truk Bagian kiri Setelah beberapa detik Berusaha mencongkel Kemudian pelaku bisa Membuka pintu Dan langsung mengambil Sebuah tas milik Pengamudi truk Berdasarkan informasi Di dalam tas tersebut Berisi ponsel Dan uang tunai Senilai 20 juta rupiah Yang merupakan uang Hasil penjualan Dan akan diberikan Kepada atasan Pengamudi truk tersebut Selanjutnya pengirsa Ada yang menarik Untuk disimak nih Seorang biduan dangdut Beralih profesi Menjual kopi Di TPU Khusus COVID-19 Tak tanggung tanggung Omsetnya mencapai 2 juta per hari Seorang wanita muda Bernama Puput 25 tahun Bekerja sebagai biduan dangdut Yang serap mengisi Di beberapa acara-acara Dari tanggung Ke tanggung kampung Namun Sudah setahun lebih Puput Banting setir Menjual kopi Di lahan baru Pemakaman COVID-19 Zona 2 Tepatnya Di TPU Jombang Kejamatan Ciputa Tangerang Selatan Pedangdut itu Mengaku terpaksa Beralih profesi Menjadi penjual kopi Akibat terdampak Pandemi COVID-19 Nah pemirsa Informasi tersebut Sekaligus mengakhiri Perjumpaan kita Dalam headline news Harian Postkota Edisi Jum'at 30 Juli 2021 Bagi Anda Yang ingin mengakses Beragam informasi Menarik lainnya Bisa langsung kunjungi Website kami Hanya di www.postkota.co.id Saya tidak sabar Bermita Mewakili seluruh redaksi Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Selamat pagi Dan selamat beraktifitas Ingat ya Tetap patuhi Protokol kesehatan Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya